Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan satunya datangnya dari Hanif dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya Apa hukumnya jika meminjamkan uang dengan jaminan tanah atau sawah Dan di dalam penerjanjiannya jika yang punya tanah dalam jangka 2 tahun tidak bisa mengembalikan uang tersebut Hasil tanah itu bisa terus kita manfaatkan Bagaimana itu Buya? Baik ada namanya gadeh Gadeh itu jaminan dalam peminjaman uang Utang biutang itu dalam irama tolong menolong Boleh di antara orang yang saling kenal dan boleh di antara orang yang tidak kenal Kalau orang saling kenal mungkin mudah Saya minjamkan uang kepada anda 100 ribu saya tahu anda Tapi ada kadang orang yang punya hajat kepada anda tapi anda tidak kenal dia Bagaimana? Sementara dia perlu dipinjami uang Maka iya aku akan pinjami anda uang 1 juta Tapi jaminannya ah Apa? Namanya rohan gadeh Maka biarpun tidak saling kenal Maka tolong menolong tetap berjalan Tapi pihak yang menolong pun harus dijamin keselamatan hartanya Maka ada gadeh Saya meminjam uang dari anda 10 juta Karena anda belum kenal saya 10 juta Oke Gadehnya apa? Jaminannya apa? Saya bilang sawah Sawah itu bukan sawahnya sertifikatnya tentunya Sawahnya itu sawah Tidak ada sertifikatnya Penanggung ya Sawah maksudnya sertifikat sawah ini Nah Tujuan gadeh itu apa? Gadeh itu adalah untuk Di saat saya tidak mampu membayar utang Maka gadeh tersebut dijual dengan harga normal Lalu dipotong untuk bayar utang selebihnya dikembalikan ke saya Bukan langsung habis Itu kan cara yang tidak benar di hari ini Jadi langsung gara-gara tidak bisa bayar Cabut Haram Maka tadi Kalau anda meminjamkan uang kepada seseorang Kemudian perjanjian 2 tahun itu Perjanjian 2 tahun bayar Kalau 2 tahun belum bayar Bukan langsung serta-merta sawah itu anda pakai Dijual terlebih dahulu Dengan kesepakatan bersama Baru anda ambil sesuai dengan uang yang anda pinjamkan Selebihnya dikembalikan Dan ingat Kalau anda meminjamkan uang kepada seseorang Anda minjamkan uang kepada saya 10 juta Lalu saya gadehkan sawah untuk jaminan kepada anda Maka anda tidak boleh menggarap sawah tersebut Sebab itu bagian daripada bentuk riba Kalau sawah saya anda garep Gimana saya bisa bayar utang Tambah nyungsep saya Maka Kalaupun anda harus garep sawah tersebut Diitung seperti sewa Kepotong utangnya nanti Tidak boleh Ini kan sudah biasa di kampung saya Bukan biasa karena saya tidak berani ngomong Saya tidak pinjemi duit nanti Kalau tidak pinjemi sawah Jadi tidak boleh Itu termasuk wilayah riba Dan termasuk di saat sudah hari yang sudah ditentukan Kok ternyata Tidak bisa membayar Saya tidak bisa membayar Maka bersepakat Ayo dijual sawah tersebut Nah ini tujuannya adalah Gadeh untuk menyelamatkan harta orang yang berbuat baik Dijual hartanya Bukan dikencat juga orang yang meminjam uang Baru dijual Setelah itu dipotong Untuk uang hutangnya Selebihnya dikembalikan Dan ingat yang namanya utang-biutang itu Harus dibangun atas dasar tolong-menolong Kalau dasar memanfaatkan untuk mencari untung Itu haram Maka masuk wilayah namanya riba Sebab orang pinjam itu rata-rata Orang yang membutuhkan Kadang anak sakit Kadang ini dan sebagainya Maka Islam indah Membatasi Awas Jangan dibuka pintu ketualiman Kalau dibuka pintu ketualiman Lihat kalau sudah seorang ibu anaknya sakit itu Ibu mau pinjam duit Iya Satu juta ya Baliknya dua juta Iya Iya Yang penting anak saya sembuh Mau karena demi anaknya Makanya jangan sampai kita menganfaatkan kesempitan Kesempatan di dalam kesempitan seseorang Enggak boleh Ya sakit Pasti datang ke sini Minjam apa buat duit ya Wadah lah Alhamdulillah ini duit Kenapa Dua juta Baliknya 4 juta loh ya Mikirnya Ingat anaknya nangis Iya Iya Kepaksa Dosa Makanya Enggak boleh riba Kalau tolong-menolong pinjam-meminjam Harus murni pinjam-meminjam Kalau cari keuntungan Bisnis Dagang bareng Ayo Gitu Allahuaklam bisawab Jawab Selamat menikmati Terima kasih.